Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bagian 11 ya Guliah mekanika kuantum dalam ruang Hilbert Kita masih bicara tentang ruang Hilbert Dan sekarang kita coba Bicara tentang Kesamaan tanda penting Antara 20 ruang Hilbert Atau lebih tepatnya Isomorfisma Isometrik Antara 2 buah ruang Hilbert Nah untuk itu kita coba bicara dulu Tentang isometri Antara 2 buah ruang Hilbert Saya akan mulai dengan Apa namanya definisi Definisi 1 Pertama di dalam bagian ini Misalkan Misalkan kita punya 2 buah ruang Hilbert Jadi H1 Dengan produk skalar 1 Dan H2 Dengan produk skalar 2 Begitu 2 buah ruang Hilbert Ya dalam hal ini dimensinya sembarang Suatu Pemotaan Linier Ketang kalah F Dari H1 Ke H2 Ya Disebut Ya Suatu Ya disebut suatu Isometri Isometri Ya Atau mungkin juga Anda bisa Apa namanya Dikatakan 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 Bahwa Pemetaan linear itu Dikatakan Dikatakan Isometrik Ini kata sifat Apabila Apabila Syarat ini berlaku Jadi Produk skalar Antara ini F C Dengan F V Misalnya Menurut Produk skalar di H2 Ya Itu Sama nilainya Dengan produk skalar Antara C Dan V Ya Dan ini berlaku Ya Untuk setiap C Dan V Anggota Domain Pemetaan F itu Ya Gitu Jadi itu Definisi Apa namanya Isometri Ya Tentu saja Orang kemudian bisa Apa namanya Menyimpulkan Ya Bahwa Suatu isometri adalah Suatu pemetaan linier Yang melestarikan Atau mengawetkan Produk skalar Ya Jadi Produk skalar Antara Vektor-vektor Di H1 Ya Itu Nilainya akan sama dengan Produk skalar Antara bayangannya Oleh F itu Di H2 Begitu Oke Nah Sekarang kita akan Apa namanya Membicarakan suatu Proposisi Ya Proposisi Proposisi Ya Begini Ini proposisi pertama Ya Di dalam bagian ini Suatu Ya Isometri Ya Suatu isometri Dari Suatu Ruang Hilbert Ke Ruang Hilbert Yang lain Ya Merupakan Pemetaan yang injektif Merupakan Pemetaan Yang injektif Ya Ini bunyi Proposisinya Ya Jadi kalau kita Ketemu Suatu isometri Antara dua buah Ruang Hilbert Ya Maka Isometri itu Pemetaan itu Dipastikan injektif Satu-satu gitu ya Nah sekarang kita Bicarakan Bukti Bagi Apa namanya Proposisi itu Ya Saya tulis di sini ya Buktinya Bukti Jadi Artinya kita asumsikan bahwa Kita punya dua buah Ruang Hilbert Ya Jadi misalkan Ya Misalkan H1 Ya Produk salar 1 Dan H2 Ya Produk skalar 2 Itu Dua Ruang Hilbert Itu Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Misalkan F Dari H1 Menuju ke H2 Itu Suatu isometri Ya Good Nah sekarang Apa namanya Karena Karena F Itu Suatu Isometri Ya Maka Berlaku ini Ya Jadi Untuk setiap C Coma V Anggota Domain Ya Bagi F Ya Berlaku Bahwa Ya Apa namanya Produk salar antara FC Dan F V Ya Menurut Produk skalar di Ruang H2 itu Kita akan sama dengan Produk selar antara Pesih Dan V Menurut Produk skalar di H1 Ini Ya Ketak Khususnya Ya Khususnya Kalau Kedua Vektor Anggota H1 ini Apa namanya Sama Gitu ya Khusus Khususnya Ya Ini Jadi C Ya F C 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 anggota H1 gitu ya Nah sekarang eh misalkan ya misalkan ya si itu anggota kernel ya pemetaan pementahan F itu ingat ya pementahan F itu pementahan linear ya makanya maka Fc itu mesti adalah teta 2 ya jadi Fc itu adalah teta 2 vektor 0 di H2 gitu ya vektor 0 di H2 ya di H2 oke nah dengan demikian ya maka ini sama saja mengatakan bahwa apa produk skalar antara Fc ya ya dengan dirinya sendiri ya Fc ya menurut produk skalar di H2 itu sama dengan produk skalar ya antara Fc dengan dirinya sendiri tetapi di apa namanya di H1 gitu nah tapi sama dengan 0 ya jadi kenapa karena ya jadi ini tentu akan sama dengan teta 2 dot teta 2 dan ini sama dengan 0 gitu ya jadi ini sama saja mengatakan bahwa apa namanya eh ini sama dengan nol ya jadi produk skalar antara Fc dengan dirinya sendiri ya di H1 itu sama dengan 0 gitu oke nah kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya berdasarkan sifat dari hasil kali skalar itu ya jadi kalau ini sama dengan 0 jika dan hanya jika apa Fc itu adalah vektor 0 di H2 gitu gitu ya jadi lihat disitu ya jadi lihat disitu bahwa kernel bagi apa namanya pemetaan F itu ya hanya berisi teta 2 ya sebab tadi kan kita misalkan besi itu ya anggota kernel F ya maka ternyata apa namanya besi itu sama dengan teta 2 ya itu ya itu artinya bahwa eh kernel bagi pemetaan F itu hanya berisi teta 1 gitu nah ini sama dengan teta 1 gitu nah ini sama dengan saya mengatakan oh sorry teta 1 ya jadi sekali lagi bahwa jika si itu anggota kernel F maka si itu adalah teta 1 artinya bahwa kernel ya jadi dari sini disimpulkan bahwa kernel bagi pemetaan F itu hanya berisi teta 1 gitu nah ini sama dengan saya mengatakan bahwa F itu injektif ya oke jadi setiap isomorfi isometri ya maaf setiap isometri adalah suatu pemetaan yang injektif gitu good nah kita sekarang masuk ke definisi kedua ya definisi kedua apa namanya dua buah atau dua ruang hilbet ya nggak pakai buah ya dua ruang hilbet ya katakan katakanlah ya H1 produk skalar 1 ya dan ya H2 produk skalar 2 ya di dikatakan ya dikatakan ya dikatakan isomorfi isometris 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 ya apabila terdapat atau bisa ditemukan ya atau bisa ditemukan ya terdapat suatu ya isomorfisma ruang vektor ya isomorfisma saya tulis isomorfisma ruang vektor ya dari H1 ya ke H2 atau sebaliknya yang sebaliknya ya yang isometrik ya isometrik ya isometris ya ya jadi dua buah ruang hilbet ya katakanlah H1 dan H2 ya dikatakan apa namanya isomorfik ya ini mungkin sebaliknya saya tulis misalkan ya semisal ya semisal ya H1 dan H2 ya dengan produk skalar 1 dan produk skalar 2 dikatakan isomorfik isometris ya itu apabila terdapat suatu isomorfisma antara kedua ruang H1 dan H2 itu sebagai ruang vektor atau sebaliknya ya yang bersifat isometrik gitu ya jadi artinya bahwa apa namanya ya jika jadi F itu metan dari H1 menuju ke H2 itu suatu ya isomorfisma yang simetrik isometrik ya maka yang harus kita apa nam buktikan tentang pernyataan itu adalah bahwa F itu harus merupakan pemetaan linear yang bijektif dan yang kedua bahwa pemetaan F itu sifatnya isometrik gitu atau suatu isometri gitu yang harus dibuktikan gitu ya good nah dua buah ruang hilbert yang isomorfis isometrik itu atau isometrik ya isometrik itu nanti akan kita tulis seperti ini ya H1 ini ya H2 ya sebagai ruang hilbert ya dikatakan sama saya mengatakan bahwa H1 dan oh ini mungkin disertakan juga jadi mungkin lebih baik kalau kita tuliskan apa namanya produk skalarnya ya biar makna dari itu bukan hanya sekedar tetapi juga menyangkut apa namanya produk skalar itu jadi H1 produk skalar 1 ya ditulis begini ya H2 produk skalar 2 ya dan ini dibaca apa namanya H1 produk skalar 1 dan H2 produk skalar 2 ya itu iso isomorfis isometrik ya ini ya jadi ini apa namanya suatu hal ya yang apa sama jadi kalau di dalam topologi kita kenal bahwa ada dua ruang topologis yang homeomorphis equivalent satu dengan yang lain secara topologis di dalam apa namanya manifold differentiable kita kenal diviomorphisma ya pemetaan dari satu manifold ke manifold yang lain yang differentiable inversinya juga differentiable ya dua buah manifold yang diviomorphis ya itu dikatakan equivalent ya secara struktur diferensial terus kemudian ada juga apa namanya di dalam ruang vektor tadi ya isomorfis ma atau dua buah ruang vektor dikatakan isomorfis apabila ada pemetaan linier yang objectif antara kedua ruang vektor itu nah ini lebih daripada itu karena ada struktur lain yang merupakan apa hasil kali skalar itu maka kemudian ditambahkan ya atribut lain yang namanya tadi sifat yang lainnya di isometrik itu jadi bukan hanya isomorfisma antara dua buah ruang vektor tetapi juga isomorfisma yang isometrik itu yakni yang mengawetkan hasil kali skalar antara dua buah ruang heel bed yang kita bicarakan gitu nah sekarang kita bicara sebuah contoh ya untuk apa namanya melihat ini semua ya lebih jelas akan saya tulis disini contoh kita pernah membahas sebuah ruang Hilbert vinit dimensi vinit ya jadi kalau nggak saya tulis H02 begitu inilah himpunan yang beranggotakan semua matrix ya kompleks ya anggota misalnya anggota M2C begitu yang memiliki sifat ini ya yang memiliki yang memiliki sifat ini yang memiliki sifat ini yang memiliki sifat ini yang memiliki sifat ini konjugat Hermit dari matriks A itu matriks A itu ditrampus lalu masing-masing elemen itu dihitung konjugat kompleksnya gitu ya itu sama dengan dirinya sendiri ya kamu punya sebagai Hermitian ya atau sifat join gitu ya dan yang kedua adalah bahwa jumlahan usur elemen diagonal dari matriks itu kita tulis sebagai Trace A itu sama dengan nol ya orang sering suka punya tentu Trace slash itu ya Trace slash nah ini kita kenal merupakan suatu ruang vektor ya merupakan suatu ruang vektor real ya suatu ruang ruang vektor real ya meskipun anggotanya matriks-matriks apa namanya kompleks ya tapi matriks-matriks yang self-join ya jadi tidak heran kalau ini merupakan ruang vektor real ya ruang vektor di atas lapangan real gitu ya nah juga sudah kita tunjukkan dulu bahwa apa namanya himpunan ini sigma X ya sigma Y lalu sigma Z ya matriks Pauli ini ya ini merupakan basis di dalam apa namanya ruang vektor itu ya jadi ini subset di 0 2 ya dengan ini jadi masih ingat ya sigma X itu sama dengan 0 1 1 0 ya kemudian sigma Y itu sama dengan ini jadi matriksnya oke enggak enggak pakai kurung kurawal ya saya pakai ngajah ngajah biar sederhana ya eh ini 0 minus i ini i0 gitu ya yang terakhir disini saya disini ya sigma Z ya itu sama dengan ini 1 0 0 minus 1 gitu ya oke nah secara umum ya secara umum matriks A itu kalau jika A itu jika A anggota apa namanya H apa namanya 0 ya 2 ya maka bentuk dari A itu seperti ini jadi ada A pilihan real lalu ada B di oh sorry mungkin saya tulis C aja C ditambah minus i dikalikan B ya kemudian ini C plus IB ya ini minus A gitu lihat disitu bahwa jumlahan unsur diagonalnya 0 lalu kalau di telan pos matriks itu lalu diambilkan juga kompleksnya itu akan sama dengan matriks semula gitu nah ini jadi ini bentuk khas dari apa namanya anggota H 0 2 itu seperti ini ya dengan dengan A B atau saya urutkan gini ya dengan apa namanya C B A ya itu anggota R ya bilangan-bilangan real gitu oke nah kemudian orang orang dengan mudah bisa tunjukkan bahwa apa namanya produk skalar oh ya produk skalar di dalam ruang apa namanya Hilbert ini ya jadi misalnya saya punya matriks A dan matriks B keduanya anggota anggota H 0 itu maka produk skalar antara A dan B itu didefinisikan sebagai setengah dikalikan dengan trace ya jumlah anak unsur diagonal perkalian ini ya antara A Dagger konsulkat Hermit dari A itu dikalikan B ya ini kira-kira ya sehingga ini berlaku untuk setiap A koma B ya itu anggota H 0 2 begitu Nah kemudian apa namanya bisa tunjukkan juga bahwa ini ortonormal ya basis ortonormal gitu ya jadi sudah kita bicarakan di waktu yang lalu ya jadi bahwa ini merupakan basis ortonormal basis ortonormal ya nah artinya bahwa setiap matriks A itu nanti bisa dituliskan sebagai ini produk skalar skalar antara sigma X ya dengan A lalu dikalikan dengan sigma X ditambah produk skalar antara sigma Y dengan A dikalikan sigma Y ditambah dengan produk skalar antara sigma Z dengan A dikalikan dengan sigma Z ya jadi ditulis sebagai direct foo Y ya direct foo Y atas basis ini tadi ya sigma X, sigma Z dan sigma Z gitu Nah kemudian dituliskan silahkan dilakukan ya dihitung sendiri bahwa sigma X dikalikan A jika A itu bentuknya seperti itu ya maka sigma X dot A itu sama dengan C gitu ya kemudian apa namanya sigma Y dot A itu sama dengan B lalu terakhir sigma Z ya dot A itu sama dengan apa namanya A gitu oke nah kemudian kita akan tunjukkan ya bahwa ya ruang vektor ini itu isomorphic isometris dengan ruang vektor real 3 dimensi dengan produk skalar biasa itu ya oke nah untuk itu kita hapus dulu ya ya kita lanjutkan ya setelah kita hapus tampan tulisnya nah ini juga saya rasa akan enak ditulis A itu sebagai sigma I dari 1 sampai dengan Z gitu ya produk skalar antara sigma I dengan A lalu dikalikan dengan sigma I gitu nah sekarang apa namanya kita lihat ya jadi kita akan coba perkenalkan dulu atau ingatkan kembali kita bicara tentang ruang ruang hilberg 3 dimensi real ya ini R pangkat 3 ya disertai dengan produk skalar jadi nanti produk skalarnya akan saya tulis apa namanya N gitu ya N gitu natural ya alamiah gitu ya nah R itu ya adalah ruang vektor yang beranggutakan ini ya katalah X atau A atau apa namanya alpha beta gamma gitu ya nah dalam hal ini kalau ini saya sebut R gitu ya maka produk skalar antara R ya dengan katalah R aksen ya itu sigma I dari 1 sampai dengan sorry dari alpha sampai dengan gamma begitu ya jadi ini alpha sorry salah ya jadi gini aja ya jadi ini saya tulis aja sebagai apa namanya kalau ini X ini ya X itu ini adalah X1 X2 ini X3 ini X3 karena lebih mudah gitu ya dengan jadi ini anggota R itu seperti R pangkat 3 itu seperti ini gitu ya nah produk skalar antara ini misalnya ya X dengan X aksen ya ini sama dengan sigma I ya dari 1 sampai dengan 3 ini jadi XI XI ya XI dikalikan dengan XI aksen gitu ya ternyata disini apa namanya X aksen itu adalah ini ya X1 aksen X2 aksen X3 aksen gitu oke ini saya tulisinya saja ya jadi saya tulisinya saja misalnya ini X aksen itu sama dengan X1 aksen X2 aksen X3 aksen gitu ya jadi produk skalar antara X dan X aksen X itu adalah ini ya oke good nah itu produk apa namanya ruang hebat ya 3 dimensi real gitu nah sekarang kita coba susun suatu pemetaan ya F gitu katalah ya dari tadi H02 menuju ke R pangkat 3 itu jadi bahwa nanti setiap apa namanya matriks A matriks A anggota H02 itu akan kita pasangnya dengan FA dan FA itu adalah ini bilangan-bilangan ini jadi sigma X ya A koma sigma Y A lalu sigma Z I dot I itu ya jadi ini tentu kalau ini bilangan real bilangan real-bilangan real maka ini adalah anggota R pangkat 3 itu oke nah kita akan tunjukkan bahwa ini merupakan suatu apa namanya isometri gitu ya isometri yang jelas mudah ditunjukkan disitu ya jadi kalau saya yang pertama linear ya jadi F itu linear ya bahwa F itu linear tentu tidak sulit membuktikan ya jadi misalnya kita hitung ya jadi FA plus B gitu ya FA plus B nah kalau FA plus B ya mestinya adalah menurut apa yang ditulis disini ini adalah sigma X ya produk sekarang sigma X dengan A plus B gitu ya lalu sigma Z A plus B gitu ya lalu sigma Z ya A plus B ya ini ya jadi bayangan dari F dari A plus B oleh F itu ini tadi ya nah tapi ini tentu kita kenal sifat dari produk skalar yang ini adalah sigma X A ya ditambah dengan sigma X B ya ya slot pertama slot kedua ini ya ini adalah sigma Z A ya ditambah dengan sigma Z lalu B gitu ya nah yang ketiga ini saya tulis disini ya apa namanya sigma Z A ditambah dengan sigma Z B ya nah ini kalau ditulis semua ini akan sama dengan tentu sigma X A koma sigma Z A ya koma sigma Z A gitu nah itu ditambah dengan ini ditambah dengan ya sigma X B ya sigma Z B koma sigma Z nah tentu dengan mudah bisa di cek ini bahwa ini tentu ya yang bersama ini ini F A ditambah dengan ini adalah F B ya linier ya syarat linier pertama dipenuhi ya syarat linier kedua akan saya tuliskan disini ya ya apa namanya yang kedua ya linearitas yang kedua jadi F dari alfa bilangan real ya dikalikan A isinya sama dengan produk skalar ya antara sigma X dengan alfa A koma sigma Z dengan alfa A ya lalu sigma Z dengan alfa A ya oke nah ini tentu sama dengan alfa dikalikan sigma X A ingat ya kembali produk skalar sifat produk skalar ya oke koma alfa ya sigma Z A ya kemudian yang terakhir alfa sigma Z A gitu ya oke nah ini menurut apa namanya perkalian dengan skalar di mana di R pangkat 3 ini adalah alfa dikalikan ini sigma X X A koma alfa apa namanya sigma Z A koma sigma Z A gitu ya jadi yang terakhir ini adalah alfa F A good ya domain dari pemetaan F itu seluruh H 0 2 ya sehingga dikatakan bahwa F adalah pemetaan yang linier gitu nah isometrisnya muncul dari sini ya jadi kita lihat sekarang misalnya saya hitung produk skalar antara A dan B gitu ya menurut yang ada di apa namanya di H 0 2 ya maka ini tentu bisa dilihat sebagai apa namanya tadi ya produk skalar antara sigma I dari X sampai dengan Z ya jadi produk skalar antara B ya jadi produk skalar antara sigma X A oh sigma I ya A gitu dengan sigma I ya dengan ini apa namanya B nya B nya karena anggota H 0 2 ya kita bisa tulis juga sebagai ini sigma J katalah dari X ya sampai dengan Z ya kemudian ini ada apa namanya sigma I sigma C ya di sini A begitu ya kemudian dikalikan dengan sigma C ya nah apa namanya jadi A B ya ya A B menurut hasil kali skalar ya antara A dan B menurut hasil kali skalar di H 0 2 ini itu ternyata bisa tuliskan seperti ini ya lihat sigma nya bisa keluar ya sigma I koma J ya dari X sampai dengan Z kemudian ya jadi ini bilangan ya di keluar begitu sigma I I A ingat ini produk apa bilangan real jadi tidak perlu ada konsumen kompleks disitu ya kemudian ini ada juga sigma C ya apa namanya dikalikan oh ini B ya maaf ini misalnya B salah ketik ya B ini B gitu dikeluar lalu tinggal perusahaan antara sigma I dan sigma C gitu nah ingat ini ini tadi sigma X sigma C sigma Z itu membentuk impunan ortonormal basis ortonormal gitu ya jadi oleh karena itu ini sama dengan delta IG sehingga kemudian kita dapatkan kapan ini ya ini sigma I ya koma C oh sorry sigma I saja ya jadi dari X sampai dengan Z jadi ini sigma I A dikalikan dengan sigma I sigma I ya B gitu oke nah ini boleh dikatakan ini jadi sigma I dari 1 sampai dengan Z ingat ya ini adalah FA gitu ya nomor I ya jadi kita sebut seperti itu kemudian ini adalah FB juga nomor I ini tidak lain adalah apa namanya produk skalar ya ya produk skalar antara ini jadi FA ya dan FB ya menurut produk skalar di R pangkat 3 ya nah ini aja jadi isometri jadi produk skalar bayangan A dan bayangan B oleh F itu sama dengan produk skalar antara A dan B itu ya selesai ini jadi ini contoh suatu isometri ya jadi antara dua buah ruang vektor ruang hilbert ya H02 ya dan R pangkat 3 nah kebetulan bisa tunjukkan bahwa ini suatu isomorfisma isometrik ya ini contoh suatu isomet apa isomorfisma isometrik ya kebetulan antara dua buah ruang hilbert yang berdimensi finit gitu good nah selanjutnya akan kita coba bahas suatu hal yang sangat penting ya nanti di dalam terapan ya terutama ya ini terkait dengan apa namanya tetap isomorfisma isometri antara dua buah ruang hilbert ya suatu apa namanya teorema yang cukup masur yang harus kita ketahui gitu oke kita akan apa namanya menghitungnya disini ya sekarang kembali ke definisi ya definisi ketiga ya suatu ruang hilbert ya katakanlah rumah ini ya disebut atau dikatakan dikatakan ya di katakan atau disana ya di katakan ya separable ya dikatakan separable separable gitu apabila 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 terdapat ya basis ya orto normal orto normal yang tercacah ya countable ya jadi ini countable 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 ya di h ya koma ini ya jadi kalau di suatu ruang hilbert kita menemukan basis yang tercacah artinya bahwa basis itu bisa di anggota-anggutanya bisa dilabeli dengan bilangan asli misalnya ya maka apa namanya ruang hilbert itu dikatakan separable saya menggunakan definisi yang apa namanya sederhana tidak terlalu apa mendasar karena sebenarnya separabilitas ini berakar pada topologi ya topologi yang dihasilkan tentu saja dari ini apa namanya dari hasil kali skala itu ya jadi bahwa apa namanya nanti adanya topologi yang diimbas oleh hasil kali skalar ya di sini sekali lagi hasil kali skalar menghasilkan norm dari norm kemudian kita mendapatkan matriks dari matriks menghasilkan topologi di dalam ruang H itu nah salah satu hal yang penting dalam topologi itu adalah apa yang disebut bagai denset gitu jadi himpunan yang apa namanya mendominasi ya himpunan anggota-anggota H yang mendominasi H itu gitu nah kalau kemudian di dalam suatu ruang Hilbert H itu apa namanya himpunan yang mendominasi itu atau orang yang punya sebagai himpunan dense denset itu tadi apa namanya countable ya densetnya itu countable maka ruang Hilbert H itu dikatakan separable nah ungkapan itu ternyata ekivalen atau setara dengan mengatakan bahwa ruang Hilbert H itu memiliki basis yang countable ya khususnya adalah basis apa namanya ortonormal ya yang countable itu tadi jadi kita sepakati bahwa seperti ini jadi bahwa suatu ruang Hilbert dikatakan separable ya apabila ruang Hilbert itu memiliki basis atau di dalam ruang Hilbert itu ditemukan suatu basis yang ortonormal dan tercacah atau countable gitu ya nah akan ada konsekuensi menarik ya di sini bahwa setiap apa namanya ya setiap ruang Hilbert yang berdimensi sama ya dan di atas lapangan yang sama itu isomorphic isometris gitu ya itu itu konsekuensi menarik yang akan kita bicarakan di sini ya oke saya tuliskan dalam teorema ya teorema satu ya di bagian ini ya oke yang pertama ya dua ruang Hilbert oke sebelum langkah lebih jauh tentu saja dari definisi ini setiap ruang Hilbert yang berdimensi finite ya itu di apa kita semakati sebagai ruang Hilbert yang tercacah apa separable ya otomatis ya karena basisnya finite gitu ya otomatis tercacah gitu ya good nah kita lanjutkan ya dua ruang Hilbert ya yang apa namanya real ya real berdimensi ini eee n yang sebarang n eee apa namanya eee isomorfis iso matrix ya dua ruang Hilbert real berdimensi n ya sama-sama berdimensi n gitu ya eee atau ini aja mungkin ini yang saya tuliskan ulang ya biar lebih enak berdimensi finit gitu ya yang sama gitu ya berdimensi finit yang sama isomorphis iso matrix ya tadi kita sudah tunjukkan satu contohnya ya jadi antara ruang H02 dan ruang apa namanya R3 tadi ya oke yang kedua B dua ruang Hilbert ya real kompleks ya berdimensi finit ya berdimensi finit yang sama ya artinya kalau satu ruang Hilbert berdimensi N maka ruang Hilbert yang lain juga berdimensi N sama-sama kompleks gitu ya isomorphis ya isometrics isomorphis isometrics yang C yang C yang C dua ruang Hilbert ya dua ruang Hilbert real ya berdimensi berdi nah ini tambah nah ini tambah ini tambah ya jadi ruang Hilbert real yang separable yang separable berdimensi infinite ya berdimensi infinite isometris isomorphic ya isomorphic ya isometrik ya isomorphic isometrik ya kemudian yang D gitu ya yang D dua ruang Hilbert kompleks yang separable ya yang separable jadi separable yang penting ya separable berdimensi infinite berdimensi infinite itu isomorphic ya isometrik ya itu ya apa namanya teoremanya ya jadi kalau kita mau dua ruang Hilbert real dimensinya finite sama ya maka kedua ruang Hilbert itu isomorphic isometrik tadi kita sudah bicara contohnya ya demikian juga kalau dua ruang Hilbert itu kompleks gitu nah kalau dua ruang Hilbert itu apa namanya berdimensi infinite real dan separable ya maka kedua ruang Hilbert semacam itu selalu juga isomorphic dan isometrik nah dua buah ruang Hilbert kompleks yang separable berdimensi infinite ya itu juga isomorphic dan sekaligus isometrik ya nah ini apa namanya teoremanya dan kita coba buktikan jadi saya akan buktikan ini yang A dan D gitu ya nanti kemudian yang lain silahkan dibuktikan dengan sendirinya gitu jadi yang pertama yang pertama A ya bukti yang A gitu nah kita misalkan 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 apa namanya kini caranya ya cara membuktikannya begini jadi misalkan apa namanya H ya ini merupakan merupakan ruang Hilbert ya misalkan merupakan suatu ruang Hilbert ya ini saya tulis merupakan suatu suatu ya ruang Hilbert real real ber dimensi finite gitu ya misalkan semisal semisal N ya dimensinya gitu nah tentu saja dari situ kita akan mendapatkan apa namanya basis ya ya jadi ada basis ya finite gitu ya jadi misalkan apa namanya jadi misalnya basis itu ini ya saya tulis V1 V2 sampai dengan Vn gitu karena dimensinya berdimensi N ya maka basis ini basis ortonormal ya ortonormal gitu ya good nah kemudian jadi dari situ kita akan mendapatkan bahwa ya untuk setiap psi anggota H ya ruang Hilbert itu ya maka psi itu bisa tentu bisa ditulis sebagai direct Vy sigma I ya dari 1 sampai dengan N lalu produk skalar antara Vy dengan psi itu ya dikalikan dengan Vy gitu oke nah kita sudah kenal bahwa apa namanya koefisien direct Vy ini sifatnya tunggal gitu jadi apa namanya artinya begini bahwa kita ada korespondensi satu-satu antara psi anggota ruang Hilbert itu antara psi anggota ruang Hilbert itu apa namanya ini H ya H dengan ini apa namanya tadi V1 psi gitu ya kemudian V2 psi ya dan seterusnya nanti sampai dengan V ya n psi gitu nah tentu ini ya ini adalah n buah bilangan real gitu ya jadi katakanlah ini X1 X2 sampai dengan Xn gitu dan ini tentu anggota apa namanya R pangkat N gitu oke jadi kesimpulannya gini jadi saya akan rumuskan ini sebagai mentaan ini tadi jadi sebagai mentaan katakanlah apa namanya I gitu ya dari ruang Hilbert H itu menuju ke R pangkat N itu ya jadi nanti setiap psi akan kita pasangkan dengan apa namanya tadi ini tadi ya jadi oleh I pasangkan I psi dan ini sama dengan ini tadi ya V1 psi sampai dengan V N C gitu ya oke kita harus tunjukkan bahwa ini merupakan suatu pemetaan linear gitu ya saya rasa silahkan buktikan sendiri ya saya rasa tidak sulit ya jadi bahwa ya I itu linear ya dan ini trivial trivial tidak perlu saya buktikan di sini ya trivial ya jadi artinya bahwa I itu linear dan Anda silahkan karena trivial ya silahkan dibuktikan sendiri saya kira juga cukup jelas dari situ ya dengan cara yang tadi apa sudah saya kasih saya kasih contoh ya untuk dari H02 menuju ke R pangkat 3 tadi oke jadi nah kemudian kita tunjukkan berikutnya adalah bahwa I itu apa namanya oh bukan hanya trivial ya jadi bukan hanya linear ya maaf ya jadi isomorphisma saya maaf ya ini saya tulis saja bahwa ya bahwa I itu suatu ya isomorphisma itu trivial ya silahkan dibuktikan sendiri ya dengan latihan ya oke good nah sekarang tinggal menuliskan bahwa itu merupakan suatu isometri gitu ya caranya juga tidak sulit ya seperti tadi yang sudah kita lakukan untuk H02 tadi ya oke jadi apa namanya di R pangkat N itu ada produk skalar ya produk skalar ini ya jadi saya tulis produk sklarnya seperti ini misalnya ya seperti tadi ya artinya bahwa jika ya X ya sama dengan misalnya X1 sampai dengan Xn lalu X aksen misalnya sampai dengan X1 sampai dengan Xn ya misalnya dan apa namanya maka produk skalar antara apa namanya X ya dengan X aksen menurut di R pangkat N itu tentu sama dengan ini ya sama dengan apa sigma I dari 1 sampai dengan N XI dikalikan dengan XI aksen begitu ya cara begitu sehingga kemudian kita lihat sekarang produk skalar ya antara apa namanya ya antara ini Psi ya antara Psi dengan V misalnya ya ini bisa ditulis sebagai produk skalar antara sigma I ya dari 1 sampai dengan N ya kemudian ini tentu ini apa pengorian Voye tadi ya ya Voye tadi ini dikalikan dengan Psi itu dikalikan V I ya ini sigma I sigma C ya katalah dari 1 sampai dengan N VJ lalu dengan Psi ya lalu VJ gitu ya nah tentu ini akan sama dengan sigma-nya bisa keluar ya sigma I koma C dari 1 sampai dengan N ini bilangan ini bilangan ya jadi ini keluar jadi ini keluar V I ya C begitu lalu ini juga keluar VJ C begitu ya nah tentu dikalikan dengan ini V VJ ya karena ini basis orto normal tadi ya maka ini tentu akan sama dengan delta IJ sehingga kemudian kita dapatkan bahwa produk skalar antara V of C dengan V itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N gitu ya jadi yang dikalikan ini V I C lalu V I V ya nih ya oh sorry ini V ya ini misalnya V disini ya ini salah ketik ya oke gitu nah dari sini ya dari sini nampak ya dari sini nampak bahwa apa namanya kalau ini ditulis sebagai I C 1 ini I C 2 dan selanjutnya ya ini jadi apa namanya V I C itu tidak adalah I C komponen nomor I gitu demikian juga kalau V I dengan V ini adalah I V komponen nomor nomor I gitu sehingga itu bisa ditulis sebagai sigma I dari 1 sampai dengan N I C komponen nomor I komponen nomor I komponen nomor I nah ini tentu saja produk skalar I C dengan I V menurut produk skalar di R pangkat N itu nah ini bukti bahwa ruang Gilbert sembarang H itu ya itu isometrik isomorfis 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 isometrik dengan R pangkat N ya tadi ini aja ya jadi ini koma ini ya itu isometrik isomorfis isomorfis isometrik dengan R pangkat N koma N gitu ya oke nah ya jadi saya mengambil H itu tadi sembarang oleh karena itu ya nah sekarang gini ya misalkan misalkan saya tulis gini ya H aksen koma ini aksen ya ini suatu ruang Gilbert Gilbert ya real berdimensi N misalnya ya berdimensi N nah dengan cara serupa ya tadi jadi kita pilih basis ini ya pilih ya pilih basis ya orto normal gitu tadi ya katakanlah misalnya Z1 Z2 sampai dengan ZN misalnya ya dengan demikian maka untuk setiap apa namanya si aksen anggota H aksen itu selalu bisa diperoleh bahwa si aksen itu sama dengan direct fo Y ini jadi I dari 1 sampai dengan N produk sekalian antara ZI dengan C aksen itu dikalikan dengan ZI ya jadi nanti kita konstruksi tadi sekarang kita tulis J saja pemetaan dari H aksen menuju ke R pangkat N tadi dan ini bahwa setiap C aksen itu kita pasangkan dengan ini tadi produk sekalian antara Z1 dengan besi aksen koma ya terus ya sampai dengan ZN besi aksen gitu ya misalnya begini oke nah ini ini serupa dengan tadi ya tentu apa namanya dari situ kita dapatkan ya jadi bahwa produk skalar besi aksen dengan V aksen ya aksen ya ini ini aksen ya aksen gitu ya makanya akan sama dengan ini tadi ya jadi C ya besi aksen ya C V aksen gitu ya saya rasa gitu ya ini menurut di R pangkat N itu oke nah jadi kita lihat di situ bahwa ada isomorfisma isometrik ya dari I I ya dari H ya menuju ke R pangkat N gitu ya R pangkat N ya ada juga tadi C ya isomorfisma isometrik C dari H aksen menuju ke R pangkat N gitu ya apa namanya tentu saja kalau kalau C atau I tadi katakanlah I itu adalah suatu isomorfisma isometrik ya maka bisa dibuktikan dengan mudah bahwa I inverse itu pemetaan dari R pangkat N menuju ke apa namanya R pangkat oh sorry apa H itu tadi ya nah ini tentu juga karena berlagu ini tadi ya jadi karena berlagu ini tadi ya kemudian apa orang bisa konstruksi ya jadi apa I ini tadi ya apa namanya ya jadi bagaimana dengan J inverse atau I inverse I ya dikenakan pada apa namanya F C itu tadi ya gini ya misalnya gini ya jadi misalnya ini jadi misalnya X ya terlalu besar ya besar jadi misalnya X gitu ya itu anggota anggota pangkat N sedemikian sehingga ya X itu sama dengan atau sedemikian sehingga apa I inverse ya X ya itu sama dengan C V gitu misalnya ya kemudian ada Z ya gitu ya Z gitu ya anggota R pangkat N juga sedemikian sehingga I inverse Z ya itu sama dengan V gitu oke nah kemudian apa ya jadi kalau ini kita masukkan ya ke sana tadi ya jadi bahwa I inverse X ya dikalikan dengan I ya inverse Z gitu menurut ya apa yang ada di H ya ada di H maka ini tentu kan sama dengan ini tadi ya jadi C ya C ya dikalikan dengan ini tadi ya V gitu ya sebentar ya betul itu ya jadi apa namanya berlaku ini ya jadi ini nah ini karena ya karena ini tentu ini sama dengan ini sama dengan apa I C gitu ya I C ya I C dikalikan dengan I V gitu ya ini menurut N itu ya jadi I C apa I C adalah X itu ya lihat-lihat disini bahwa ini X kemudian ini apa namanya Z itu ya N gitu lihat disitu ya lihat disitu bahwa apa namanya hasil kali skalar di H ya atau hasil kali skalar di H ya betul ya oleh jadi I inverse X dengan I inverse Z itu sama dengan hasil kali skalar di E di R pangkat N ya antara X dan Z nah ini isometri ya isometri dari jadi kalau I itu isomorfisma isometriks maka I inverse itu juga merupakan isomorfisma isometrik gitu nah dari situ kemudian atau saya langsungkan disini aja ya kembali kesini lagi ya jadi ini apa namanya kita bisa menuliskan jadi dari C ya C itu dari H aksen ke R A N dari R N nanti dilanjutkan ke H gitu jadi kita bisa konstruksi suatu pemetaan ini C dilanjutkan dengan I inverse ya C dilanjutkan dengan I inverse C itu dari H aksen menuju ke R pangkat N lalu I inverse itu dari R pangkat N menuju H gitu jadi ini menuju ke H ya oke silahkan buktikan bahwa ini merupakan suatu isomorfisma isometrics ya dengan demikian maka ya H produk skalar ini itu isomorfis ya isometrics isomorfis isometrics dengan ini H aksen produk skalar aksen ya ini jadi sembarang dua buah ruang hilbert real berdimensi yang sama gitu finite itu isomorfis isometrics oke sekarang kita buktikan yang kedua yang kedua ya sorry yang terakhir yang nomor 4 bahwa dua buah ruang hilbert separable berdimensi infinite ya kompleks sama-sama kompleks ya itu juga isomorfis isometrics gitu good kita ya bukti nomor D ya oke jadi misalkan ya misalkan apa namanya H kompleks kompleks separable ya berdimensi infinit berdimensi infinit itu ya nah karena separable ya separabilitas itu membawa konsulensi bahwa terdapat ya terdapat basis ya ur to nur mal yang tercacah gitu tercacah gitu artinya dilabeli anggota-anggutanya bisa dilabeli dengan bilangan asli ya ya itu misalkan ya misalkan apa namanya ini tadi ya V 1 ya sorry ya satu saja V1 V2 V3 dan seterusnya sampai infinit ya jadi ini merupakan basis ya eh orto normal di tadi ya H koma ini ya good nah kemudian oleh karena itu ya setiap C ya anggota H ya itu apa namanya bisa dituliskan ya sebagai ini direct V sigma I dari 1 sampai dengan infinit produksi antara V I dengan C gitu dikalikan dengan V oke oke nah kemudian seperti yang sudah kita lakukan tadi ya kemudian kita coba apa namanya konstruksi suatu pemetaan I ya dari H menuju ke L kuadrat itu ingat ya jadi L kuadrat adalah himpunan yang beranggutakan semua barisan ya saya terus ini ingatkan kembali ya himpunan yang beranggutakan semua barisan Z1 Z2 dan seterusnya gitu ya sampai dengan infinit ya dengan apa namanya ZI itu anggota C ya dan sigma ini sigma I dari 1 sampai dengan infinit ZI kuadrat itu kurang dari infinit square sumable himpunan yang beranggutakan semua barisan bilangan kompleks barisannya infinit ya yang square sumable dalam perhatian ini oke nah jadi nanti apa namanya setiap C ya itu akan kita pasangkan dengan I C gitu ya dengan apa I C itu ini barisan ini ya jadi koficien kombinasinya itu ya V1 C ya kemudian V2 C gitu kemudian apa namanya ya dan seterusnya sampai dengan infinit gitu nah apakah betul ini anggota L kuadrat jadi pertanyaan apakah betul ini anggota L kuadrat ya itu bisa disewa disini ya jadi coba kita apa namanya hitung produk skalar antara C dengan dirinya sendiri ya ini tentu kurang dari infinite gitu ya jelas gitu lebih bisa dari nol tapi lebih bisa kurang dari infinite gitu nah ini artinya apa ini bisa kita apa tuliskan ya ini sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ya ini ya apa sebenarnya kita juga bisa menggunakan apa namanya teorema atau identitas parsval itu ya tapi kita coba pakai ini aja ya jadi ini V I besi ya kemudian ada V I disini sigma ya C dari 1 sampai dengan infinite V I V G V J ya kemudian ini C lalu V J ya nah ini tentu akan sama dengan ini ya jadi semua itu akan sama dengan sigma nya keluar ya sigma I koma G dari 1 sampai dengan infinite gitu kemudian ada V I ya ada P C disitu asterik ya keluar dari kiri dengan kompleks dari kiri jadi konjukan kompleksnya kemudian dikalikan dengan V G C gitu ya lalu dikalikan hasil kali skalar antara V I dengan V G nah ini tadi apa namanya basis ortonormal gitu ya jadi ini sama dengan delta I G sehingga kemudian dari sini semua ini kan sama dengan tadi sigma I dari 1 sampai dengan infinite ini lihat ya jadi ini apa namanya tentu nilai mutlak modulus produk skalar antara V I dengan P C dikuadratkan nah ini tidak lain adalah apa namanya anggota jadi ini boleh dikatakan tadi ini sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite gitu ya apa namanya nilai modulus dari I P C itu komponen nomor I dikuadratkan nah ini tadi kan sama dengan ini tadi kurang dari infinite nah dengan demikian ini bukti bahwa apa namanya I V I C I C ini benar-benar anggota L kuadrat gitu nah bagaimana dengan pementaan ini apakah linear ya tadi saya rasa tidak sulit membuktikan itu linear kita lihat disini bahwa I P C ditambah dengan V maka tentu yang akan sama dengan tadi jadi produk skalar antara V I dengan apa namanya P C ditambah dengan V yang pertama gitu ya kemudian V 2 produk skalar dengan P C ditambah dengan V begitu ya oke dan apa namanya koma dan seterusnya gitu ya nah ini tentu sama dengan ini V 1 C ditambah dengan V 1 V koma V 2 C ditambah dengan V 2 V V dan seterusnya gitu ya ini bisa dipisahkan ya jadi ini sama dengan V 1 C koma V 1 2 C ya ya dan seterusnya oke ditambah dengan V 1 V koma V 2 V ya dan seterusnya ya nah masing-masing ini tentu ya saya tulis disini itu akan sama dengan ini ya apa I C ya bagian ini ini adalah I C kemudian ditambah dengan I V gitu ya dengan cara yang sama bisa ditunjukkan bahwa I alpha C ya misalnya kan sama dengan ini ya V 1 alpha C ya kemudian V 2 alpha C dan seterusnya ya gitu ya oke nah ini akan sama dengan ya alpha keluar ya V 1 C koma alpha V 2 C dan seterusnya ya gitu ya oke saya tulis ini nah ini tentu alphanya bisa keluar ya alpha dikalikan V 1 C koma V 2 C koma dan seterusnya gitu nah ini sama dengan alpha I alpha I C oke nah apa namanya saya rasa tidak apa namanya sulit untuk memahami bahwa domain dari I itu adalah seluruh H gitu ya domain dari I adalah seluruh H karena setiap anggota ruang hybrid H itu bisa dituliskan sebagai dreadful Y semasam ini ya sehingga kemudian bisa disimpulkan bahwa domain dari I itu adalah seluruh H kemudian apakah itu suryektif ya satu-satu jelas tadi ya sebentar ini saya balik dulu ya oke ini barusan kita tunjukkan linearitas ya linearitas dari itu tadi kesimpulannya disini ya kesimpulannya bahwa I itu linear linear gitu kemudian yang kedua ya kedua apa namanya ya yang kedua domain dari I ya itu sama dengan H keseluruhan ya jadi mudah dibahami ya jadi karena dikonstruksi dari direct full Y maka setiap anggota H itu bisa dituliskan sebagai direct full Y maka domain dari I itu meliputi seluruh H kemudian yang ketiga yang ketiga ya I itu injektif ya injektif ya ini diperoleh dengan apa namanya cara seperti ini jadi misalkan apa namanya F oh sorry I ya jadi I C ya itu sama dengan I V misalnya begitu ya oke nah kemudian karena ini sama gitu ya jadi ini I V gitu ya karena ini sama ya akibatnya apa akibatnya bahwa ini jadi tadi apa V 1 Psi koma V 2 Psi gitu ya dan seterusnya ya itu akan sama dengan V 1 V ya V 2 V dan seterusnya gitu oke dengan kata lain bahwa apa namanya V1 Psi V ya Psi itu sama dengan V I V jadi untuk setiap V I anggota basis tadi ya anggota basis ya nah kemudian kalau kita tuliskan jadi bahwa Psi maksudnya sama dengan Sigma I dari 1 sampai dengan Infinite ya produk skalar antara ini V dengan Psi dikalikan dengan V ya nah kemudian karena sama ini ya ini kita bisa subtikan ke sini jadi ini sama ada Sigma I dari 1 sampai dengan Infinite kita ganti dengan ini ya jadi V V gitu nah ini tetap V di sini nah ini tidak lain adalah V nah jika I Psi sama dengan I V ya maka Psi sama dengan V ini artinya bahwa apa saya di sini ya ini menyatakan bahwa apa namanya I itu Injective yang keempat ya bahwa I itu Surjective ya Surjective ya artinya kita bisa konstruksi ya untuk setiap apa namanya Z1 Z2 dan seterusnya anggota L kuadrat misalnya ya maka dengan mudah bisa dimetulkan bahwa Sigma I dari 1 sampai dengan Infinite ZI dikalikan VI itu tentu anggota dari H gitu ya dengan demikian ini menunjukkan bahwa apa ya ya anggota H ya sorry sedemikian sehingga gitu ya sedemikian sehingga VI ya jadi kalau dikalikan dengan Sigma ini ya hasil kali sekali antara VI dengan atau VJ ya dengan Sigma I dari 1 sampai dengan Infinite ZI VI itu tidak lain adalah ZI itu ya jadi I sur jektif ya oke itu nah kemudian terakhir akan saya kita tunjukkan bahwa itu apa namanya suatu isometri ya sampai disini artinya bahwa I itu adalah isomorfisma ya dari ruang vektor H menuju ke ruang vektor L kuadrat gitu nah sekarang tinggal menunjukkan bahwa apa namanya I itu adalah suatu isometri ya jadi yang 45 ya 65 nah bahwa I itu suatu isometri nah ini tidak sulit juga ya jadi seperti tadi misalkan ya jadi kita harus menghitung misalnya protokolar antara C dengan V ya kita hitung untuk setiap V dan C nah ini mestinya sama dengan sigma protokolar antara sigma apa tadi sigma i dari 1 sampai dengan infinite begitu ya V dengan Psi ya lalu ya lalu dikalikan dengan V ya ini sigma i dari 1 sampai dengan infinite protokolar antara V i dengan V dikalikan dengan V i ya gitu oke seperti tadi ya ini bisa dituliskan ini bisa sigma i koma oh ini pakai C ya karena kita kalikan ya C koma C dari 1 sampai infinite ini bilangan kompleks ya bisa keluar V i Psi ini di ambil konsumat kompleks ini juga keluar V ij V gitu ya nah kemudian ini dikalikan kan produk selantara V i dengan V ij gitu ya oke nah ini tentu sama dengan delta kronecker ya delta ic sehingga kemudian secara sesuai sama dengan sigma i ya sigma i dari 1 sampai dengan infinite V i C asterik dikalikan dengan V i V gitu ya nah ini tentu akan sama dengan ya ini sama dengan ini sigma ya sigma i dari 1 sampai dengan infinite i C komponen nomor i gitu ya kemudian asterik ya kemudian dikalikan ini ya i V ya nomor i gitu nah ingat ya jadi ingat ya di L kuadrat ya di L kuadrat produk salar ya antara zeta dengan zeta aksen katakanlah gitu ini sama dengan ini ya sigma i dari 1 sampai dengan infinite ini misalnya komponen adalah z1 z2 z3 dan seterusnya ini adalah zi asterik dikalikan dengan z aksen i gitu ya ini seperti ini hasil kali skalar di ruang hilbet L kuadrat itu nah dengan demikian maka ini ya kalau saya tulis ya ini dari sana ya jadi produk skalar antara C dengan V itu itu sama dengan produk skalar antara ini tadi ya I C ya dengan kalau ini saya tulis L kuadrat gitu ya misalnya gitu ya ini I V ya I V ya ini L kuadrat lihat disitu ya jadi ini berarti suatu sorry ya I itu suatu isometri itu suatu isometri oke nah sekarang misalkan ya misalkan ya H aksen koma produk serat aksen ini suatu ruang silber kompleks sparable berdimensi infinite infinite gitu ya nah maka kita bisa mengulang mengkonstruksi pemetaan katalah J gitu ya misalnya ya saya tulis disini ya tuh habis juga ya oke jadi kita asumsikan kita misalkan ada ruang hybrid yang lain kompleks ya sparable berdimensi infinite gitu nah jadi kita juga bisa mengkonstruksi oleh karena itu suatu pemetaan I seperti tadi J kanalah ya misalnya J dari H aksen menuju ke L kuadrat tadi ya jadi bahwa setiap si aksen misalnya itu dipasangkan dengan J apa si aksen gitu oke dimana J si aksen itu sama dengan tadi ya jadi V nah aksen ya V aksen satu atau pakai Z saya pakai Z jadi Z zeta 1 si aksen gitu Z 2 si aksen dan seterusnya gitu dengan apa namanya ini ya Z 1 Z 2 Z 3 dan seterusnya itu suatu ya basis ortonormal ya di H aksen gitu ya ini ya nah kemudian seperti tadi ya kita bisa apa namanya ya jadi ini bisa disembuhkan seperti tadi bahwa apa namanya E J yaitu suatu isomorfisma isometris iso metrik gitu dengan yang lain bahwa H aksen produk setelah aksen itu isomorfik isometrik dengan L kuadrat gitu ya ini disertai dengan apa namanya produk skala tadi ya L kuadrat tadi ya nah kemudian seperti yang tadi sudah saya kita apa namanya lakukan jadi dikonstruksi I inverse gitu jadi karena I itu adalah isomorfisma isometrik ya maka ada inversenya inversenya dari L kuadrat menuju ke H gitu ya jadi dengan mudah akan bisa dimiliki bahwa ini merupakan juga merupakan suatu isomorf 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 isometrik gitu ya dalam perhatian begini jadi bahwa I inverse zeta zeta itu anggota L kuadrat itu ya oke dikalikan dengan I inverse zeta aksen ya jadi ini produk skalar di H ya ini akan sama dengan produk skalar antara zeta dengan zeta aksen gitu ya jadi ini di L kuadrat ini tadi ya ya nah udah nanti kita bisa mengkonstruksi ini tadi jadi apa namanya c itu adalah dari apa dari H aksen menuju ke L kuadrat nah nanti kemudian I inverse itu dari L kuadrat menuju ke H ya jadi kita bisa konstruksi pemetaan C dilanjutkan dengan apa namanya I inverse itu ya ini adalah pemetaan dari H aksen ya menuju ke H ya nah ini tentu juga merupakan apa namanya isomorfism isometrics oke dengan demikian ya saya kita tuliskan disini ya dengan demikian maka ini ya sebenarnya disini bahwa H aksen produk skalar aksen itu isomorfics isomorfics isometrics ya dengan ini jadi L sorry dengan H ya oh ini saya saya ini artinya kedua ruang hilbert separable kompleks ya berdimensi infinite itu isomorfic isometrics gitu ya artinya bahwa kedua ruang hilbert itu bisa menggantikan satu dengan yang lain dalam satu kajian gitu good nah sekarang kita lihat ya kita lihat bahwa bagaimana ruang hilbert yang kita telah bicarakan yang berdimensi infinite ya misalnya L besar kuadrat itu ya menariknya disini jadi kalau saya apa namanya kita tarik ini ya ini aja ya oke ya ini ya jadi sebagai contoh ya jadi L kuadrat misalnya ini R pangkat 3 misalnya lalu disertai aljabar sigma borel pada R pangkat 3 itu lalu disertai dengan apa namanya ukuran lebeh jadi impunan yang berangkat tekan katalah semua fungsi kompleks yang square integrable ya pada R pangkat 3 relatif terhadap ini apa namanya ukuran lebeh ini ya ini isomorphis tentu saja ini apa namanya separable ya separable separable jadi nanti bisa dilihat diberbagai buku apa namanya bahwa ini merupakan suatu ruang Hilbert yang separable ya kemudian berdimensi kompleks 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 berdimensi infinit infinit itu oke ya ya tadi tentu saja karena melisarat itu tadi separable kompleks berdimensi infinit maka ini tentu isomorphis ya isomorphic isometrik ya dengan L kuadrat gitu ya nah ada secara-cara tentu jadi misalnya kat saya punya suatu ruang apa namanya berukuran ya jadi ini misalnya F itu aljabar sigma dengan ukuran mu begitu dari situ kita bisa konstruksi L kuadrat gitu ya apakah ini kemudian juga isomorphic dengan isomorphic isometrik dengan ini atau dengan L kuadrat gitu ada syaratnya jadi nanti ada menu syarat tertentu ya jadi diantaranya adalah bahwa aljabar sigma F itu itu separable relatif terhadap suatu metrik nanti yang diimbas oleh mu itu nanti mungkin bisa dibaca atau kita bicarkan di suatu tempat ya kalau memungkinkan nah kalau menulis syarat itu ya maka ini juga separable gitu ya kompleks ya lalu berdimensi infinite artinya bahwa ini pun juga nanti apa namanya isomorphic isometrik dengan L kuadrat ya dan tentu saja juga akan isometrik isomorphic isometrik dengan tadi L kuadrat apa namanya R pangkat 3 B R pangkat 3 ya koma V ini ya ya jadi artinya bahwa semua ruang Hilbert yang separable kompleks berdimensi infinite itu isomorphic isometrik satu dengan yang lain gitu nah itu nanti hal yang menarik yang akan kita terapkan di dalam pembahasan mekanika kuantum kita ini oke saya rasa sampai disini dulu terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati